Nomor 5, nomor 4, nomor 4, nomor 2, nomor 3 Pakar dan spesialis ilmu vibrasi antara diri Tuhan dan alam semesta Ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, ilmu pusaka dan benda bertuah Update video terbaru dengan mengklik gratis, subscribe dan lonceng notifikasi gratis dan selamat menikmati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang Islam adalah praktek, ritual adalah trainingnya Ini pembahasan yang akan sedikit lebih dalam untuk perlu Anda fahami dan tonton sampai selesai Supaya Anda mengerti tidak menjadi fitnah dan tidak gagal faham Jadi kebanyakan manusia itu mengenal diri terendahnya Seperti thumbnail yang saya tampilkan di video Tiri terendah itu adalah fisik kita Fisik kita kebanyakan manusia terjebak mentok di fisiknya yang mereka kenal Mereka merawat bagian-bagian fisiknya Seperti kukunya atau kulitnya atau badannya dengan fitness Ataukah hidungnya bahkan dioperasi Untuk bagaimana dia terlihat cantik atau terlihat gagah di mata orang Sehingga itu merupakan jiri keeguan terendah terhadap diri Nah yang pernah saya jelaskan di video adalah kelebihan dari nafsu dan ego diri Itu adalah kita merawat diri kita Kalau si hawa nafsu dan ego diri untuk diperhatikan ini tidak ada Maka kadang di diri kita itu tidak terlalu memperhatikan keindahan Ataukah tampilan kita atau baju dan segala-galanya Tapi manusia terbanyak itu mentok di hal ini Mereka lebih sibuk, lebih repot mengurus sesuatu yang di luar dirinya Baik itu mengurus orang lain Ataukah pekerjaannya Ataukah selalu berpikir bagaimana untuk menjadi kaya, punya duit Bisa terpenuhi kebutuhan makan minumnya Anak istrinya dan sebagainya Padahal itu adalah sisi terendah dari spiritual manusia Yang mana sisi yang selanjutnya Sisi selanjutnya adalah Bahwa kita harus menggali ilmu yang seluas samudera di dalam badan kita Jadi kalau Anda mencari sesuatu dalam hal spiritual di luar diri Anda Maka Anda semakin tersesat jauh Seperti yang pernah saya bilang Itu semakin Anda cari Tuhan keluar dari diri Anda Maka Anda semakin tersesat jauh Tuhan itu lebih dekat daripada hitam dan putih mata Kalau Anda kenal diri Anda Maka Anda kenal Tuhan Kalau Anda tahu bahwa Tuhan itu lebih dekat daripada Urat leher atau keurat nadi Dan Tuhan itu menjelaskan lapisan-lapisan yang ada pada dalam diri kita Seperti di belakang dada ada hati Di belakang hati ada syir atau kasagof atau karasia Ada nur di belakang kita punya dada ini Dan dia mengapri dirinya di dalam diri kita Yaitu hadis kursi Nah pengenalan ini yang kedua ini disebut juga adalah hakikat Ataukah Anda mengenal diri Anda lebih dalam Nah kalau Anda cari Seperti yang sering saya jelaskan Iblis Iblis itu merupakan bagian daripada manusia Anda mau mencari malaikat yang bersayap seribu itu di dalam diri Anda Anda mau mencari Al-Quran sesungguhnya Bukan membarang kertas Itu juga di dalam diri Anda Bahkan dari kalangan tasawuf atau kasufi Bahwa dajjal itu pun di dalam diri kita Karena versi dajjal dari masa ke masa itu selalu berubah-ubah Selalu berubah-ubah Dari pandangan yang dikaji oleh para ulama Dan bagaimana buktinya bahwa sesuatu itu semua ada dalam diri kita Nah ketika seseorang melakukan hal keburukan atau mencuri Anda bisa tanya ya Kalau dia mencuri apakah Anda melihat Iblis berbisik di samping Anda? Tidak ada ya Kalau Anda berbuat baik apakah malaikat itu bersayap Memakai baju putih dan memiliki sayap ribuan di samping Anda? Tidak ya Mereka itu berbicara di dalam dada Mereka berbicara di dalam dada Anda sendiri Bukan di luar dari diri Anda Makanya Sunan Kalijaga itu dalam silsilahnya disuruh bertapa di pinggir kali Tidak usah berzikir Tidak usah mengingat Tuhan Tidak usah melakukan apa-apa Hanya duduk bersilah itu dalam silsilahnya itu sekitar 10 tahun ya Nah Sunan Bonang menyuruh beliau itu tujuannya untuk apa? Sebenarnya untuk mendengar banyak unsur di dalam diri manusia itu Tujuannya untuk mendengar banyak unsur di dalam diri manusia Dia mencoba yang mana si nafsu yang berbisi Yang mana si iblis Dia mencoba membedakan dalam waktu 10 tahun Mana si Al-Quran Kodi Mana si Malaikat Mana si Losejati Mana si dia sebagai Tuhan yang menakui dirinya itu Nah itulah yang dia cari Sehingga ada juga wali yang ditanam Atau wali somo di dalam kubur Untuk mencari sesuatu yang di dalam dirinya Anda mau mencari Tuhan keluar dari diri Anda Anda makin tersesat Anda mau mencari iblis Seperti di film-film bertanduk Wajahnya merah Higinya bertaring Itu hanyalah image Atau penggambaran tampilan manusia Sebenarnya dia itu software Software yang bentuknya kita tidak tahu aslinya Nah dia selalu berbisik setiap detik Setiap waktu di setiap diri manusia Jadi makanya baju saya ada yang Mengatakan ketika hawa nafsu takluk Maka damailah dunia Hawa nafsu, ego diri Itu termasuk bagian daripada iblis Nah kalau manusia mendengar semua sisi baiknya di dalam dirinya Maka tidak akan ada nuklir Tidak akan ada kejahatan dan sebagainya Nah di dalam Al-Quran Kodim itu Itu Anda harus tahu cara membedakannya Al-Quran yang sesungguhnya Yang di dalam diri Anda Bahkan makkah pun Tempat-tempat keramat Itu hakikatnya berada dalam diri Anda Jadi itu perlu pengkajian lebih dalam Dan waktu yang lama Supaya Anda tidak gagal paham Atau tidak menjadi fitnah Nah di dalam Al-Quran Kodim itu adalah Tidak ada kejahatan yang dibisikkan Murni semua kebaikan Bahkan ketika Anda mendengar Al-Quran Kodim Itu berlawanan dengan logika Anda Karena logika ini modelnya itu Bagian daripada Ego diri dominannya Hanya untuk bagaimana Mementingkan kepentingan pribadi Atau keuntungan pribadi Nah misal seperti Sesuatu yang tidak masuk logika adalah Anda membantu orang Atau ke Anda bersedekah Itu mengeluarkan duit Anda Kalau logika Anda menang Anda akan susah untuk bersedekah Dan seterusnya Nah Yang pernah saya bahas di video saya Tentang agama Agama tujuan diciptakan agama Jadi Apa sih agama Nabi-Nabi Sebelum Nabi Muhammad Membawa Islam Apa agama mereka Sebelum Agama Islam muncul Disebut juga Agama Tauhid Atau agama Islam Nah cara ibadahnya itu Berbeda dengan cara kita Yang dibawakan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Sehingga Muhammad ini dengan kecerdasannya Dia membuat sistem Sistem Melalui bisikan Al-Quran Kodim Yang lebih bersih Di manusia lainnya Untuk bagaimana Membuat Training Training setiap Dalam sehari itu Lima kali Bahkan ditambah dengan Sholat Sunnah Itu sekian banyak kali Supaya Anda Tetap Pikiran dan Ingatan Anda Terjaga kepada Tuhan Itu adalah Sistem Bagaimana Menjebak Menjebak si manusia ini Dalam Mengingat Tuhan Dalam setiap Waktu hidupnya Ditambah dengan Puasa Ditambah dengan Naik haji Ditambah dengan Berzakat dan seterusnya Itu merupakan Sebuah sistem Versi besar Yang pernah saya jelaskan Di video Untuk bagaimana Manusia itu Masuk dalam sistem tersebut Sehingga Dia tidak Merusak alam semesta Sehingga Dia berbuat baik Kepada sesama manusia Kepada tumbuhan Membantu yang lemah Dan seterusnya Nah Ritual itu dibuat Kenapa berbeda Dengan nabi-nabi sebelumnya Karena Muhammad ini Jauh lebih cerdas Jauh lebih Membaca Watak manusia Jauh lebih Tahu Apa sih Psikolog Manusia Yang dimana Manusia ini Senang diberikan Hadiah Dia takut Diberikan Ancaman Sehingga Agama ini Merupakan sebuah Sistem yang Langsung Menyelimuti Manusia-manusia ini Masuk ke alam bawah Sadarnya Sehingga Dia harus tetap Melakukan ritual-ritual itu Supaya Dia Tidak merusak Alam semesta Tidak menzolimi Orang lain Nah Ketika ritual-ritual itu Tetap dilakukan Maka Manusia ini Kan banyak Model Sumber daya alamnya Ataukah ilmunya Ataukah kemampuan Berfikirnya Nah Nabi Muhammad ini Melihat Rata-rata Manusia itu Dengan kecerdasannya Sehingga Yang mencapai Titik itu saja Maka dia Terus melakukan Ritual itu Dan Terjaga Dari Hal-hal Mungkar Seperti Sola Inna Sola Tetan Hamil Fasya Mungkar Supaya Tidak melakukan Perbuatan Kejiran Mungkar Puasa Supaya Anda tahu Rasanya Perihnya Orang lapar Atau Orang susah Anda Naik Haji Untuk Menyempurnakan Keimanan Keimanan Anda Dan Anda Melakukan Banyak Ritual Itu Supaya Bermanfaat Untuk Alam Semesta Ini Dan Kalau Dunia Tanpa Agama Maka Yang terjadi Adalah Hukum Ribah Anda Menatap Orang Lain Yang Langsung Dibacok Kalau Tidak Ada Agama Dan Versi Kecilnya Undang Undang Dasar Kalau Anda Mencuri Maka Anda Ditangkap Versi Mikronya Sangat Kecil Undang Undang Dasar Undang Dasar Maka Orang Akan Mencuri Seenaknya Orang Akan Menjarah Harta Orang Lain Dengan Seenaknya Sehingga Tujuan Agama Itu Adalah Untuk Menjadikan Manusia Itu Menjadi Manusia Yang Berahlakul Karima Yang Berbudui Mulia Luhur Dan Kalau Anda Beragama Tapi Kelakuan Anda Tidak Baik Kelakuan Anda Provokatif Kelakuan Anda Menjudge Orang Lain Kelakuan Anda Membuat Perusakan Maka Anda Adalah Seperti Kata Saya Siti Jenar Orang Yang Menipu Diri Anda Rajin Ibadah Minta Ampun Tapi Anda Misalnya Anda Seorang Bagian Dari Pemerintahan Merus Dana-dana Masyarakat Tapi Anda Korupsikan Maka Anda Adalah Islam Kaleng Kaleng Jadi Anda Kira Tidak Ada Hubungannya Agama Anda Dengan Hubungan Kita Dengan Manusia Tuhan Dan Alam Semesta Itu Selalu Berhubungan Maka Yang Sempurna Adalah Anda Melakukan Ritual Itu Dan Tujuan Dari Ritual Itu Mana Lebih Penting Ritual Itu Dengan Tujuan Itu Secara Hakikat Ritual Itu Adalah Bagaimana Anda Menuju Hakikat Ritual Itu Sangat Penting Untuk Mencari Anda Punya Keyakinan Menegurkan Alam Bawah Sadar Anda Untuk Melakukan Tujuan Hakikat Tersebut Jadi Anda Lakukan Ritual Hakikannya Anda Lakukan Itulah Yang Sempurna Anda Melakukan Ritual Tapi Hakikannya Tidak Anda Lakukan Maka Itu Kaleng Kaleng Kalau Anda Melakukan Tujuannya Hakikannya Anda Tidak Melakukan Ritual Maka Pandangan Orang Yang Dalam Agama Tersebut Anda Dikira Tidak Beriman Jadi Itu Bisa Disebut Melanggar Sistem Nah Jadi Yang Paling Sempurna Adalah Seperti Itu Kebanyakan Orang Terjebak Itu Adalah Yang Seperti Saya Bilang Karena Hadiah Karena Model Manusia Ini Wataknya Seperti Itu Senang Dikasih Hadiah Takut Diancang Sehingga Kalau Melakukan Ibadah Itu Tujuan Dia Hanya Untuk Keuntungan Dirinya Saja Hanya Untuk Bagaimana Dia Masuk Surga Memikirkan Buah Yang Tunggu Sediri Ataukah Bidadari Yang Banyak Kalau Perempuan Bidadara Ataukah Hal-hal Yang Menguntungkan Untuk Dirinya Itu Yang Mereka Fikirkan Paling Banyak Tapi Yang Dia Sembah Dia Tidak Kenal Sehingga Selalu Saya Bilang Kalau Anda Menikah Dengan Orang Tidak Mungkin Orang Lewat Di Pinggir Jalan Anda Tarik Langsung Menikah Tidak Mungkin Anda Harus Kenal Dulu BDKT Dulu Anda Bertemu Keluarganya Baru Anda Menikah Seperti Itu Bagaimana Anda Menyembah Tuhan Sedangkan Tuhan Yang Anda Tahu Yang Anda Tahu Hanyalah Surga Dan Anda Tidak Berpikir Itu Tidak Hubungannya Dengan Kelakuan Anda Karena Banyak Manusia Yang Melakukan Ritual Ini Non-stop Tapi Kelakuannya Adalah Menipu Dirinya Itu Disebut Beriman Beragama Kalen-kalen Jadi Poinnya Adalah Harus Selaras Seperti Itu Dan Ritual Ini Akan Terus Dalam Agama Atau Apa Yang Anda Yakini Untuk Anda Lakukan Supaya Manusia Ini Tetap Kembali Dia Melakukan Hal Mengukar Dia Melakukan Ibadah Lima Waktu Maka Dia Ingat Lagi Itulah Tujuannya Supaya Alam Semesta Ini Mulia Karena Meskipun Diancam Waktu Kedikasi Ritual Masih Banyak Yang Melakukan Hal-hal Yang Tidak Baik Jadi Seperti Itu Jadi Ritual Itu Adalah Training Anda Puasa Sekali Setahun Untuk Anda Berbagi Tahu Perihnya Orang Susah Orang Laper Solat Anda Tujuannya Untuk Mencegah Pertuatan Kaji Dan Bukar Dengan Dalil-dalil Yang Sering Saya Sebutkan Serajin Apapun Anda Ibadah Tetangga Anda Kelaparan Anda Kekenyangan Saudara Anda Kelaparan Anda Senang-senang Maka Itu Teraka Banyak Dalil Seperti Itu Dan Kalau Kaji Sangat Sangat Penting Saya Tidak Pernah Mengatakan Tidak Penting Itu Super Penting Versi Mikro Sangat Mikronya Adalah Undang-Undang Dasar Nah Seperti itu Menjelasan Pada kesempatan Kali ini Semoga Anda Faham Jadi Lakukan Tujuan Dan Ritual Itu Supaya Semesta Ini Aman Dan Anda Pun Belajar Mengenal Diri Anda Lebih Dalam Mengenal Tuhan Anda Dan Barulah Anda Akan Melihat Wajah Tuhan Anda Ketika Setelah Anda Melebur Fisik Anda Jadi Seseorang Yang Hanya Terjebak Di Dalam Ritual Itu Maka Apa Yang Dia Mau Itu Yang Dia Dapatkan Surga Tapi Dia Tidak Melihat Hal Yang Paling Tidak Bisa Dijelaskan Kata Kata Keindahannya Jauh Melebihi Sekedar Surga Seperti Itu Semoga Berkamer Manfaat Terima kasih Sudah Menonton Video Ini Semoga Anda Faham Ulangi Video Ini Supaya Anda Mengerti Dukung Channel Muhammad Dan Terima Klik Dan Dan Klik Dan Anda Bisa Kunjungi Second Channel Saya Tauhid Metafisik Yang Banyak Membah Tentang Ibu Mustika Pusaha Dan Sejarah Channel Ketiga Maniak Aki Yang Membah Lengkap Game Stone Dan Channel Baru Yang Khusus Membah Tentang Batu Keindahan Dengan Kualitas Dengan Harga Bersahabah Wa Bila Taufiq Walidah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tauhid Metafisik Produk Menjual Baju-baju Sufi Sebagai Pengingat Kemurnian Batin Diri Dan Batin Orang Lain Yang Melihatnya Menyebarkan Virus-virus Cinta Ketika Memakainya Dimanapun Berada Tersedia Semua Jenis Ukuran Baik Laki-laki Dan Perempuan Ukuran Panjang Dan Pendek Harga Promo Murah Dengan Kualitas Katen Dan Sablon Terbaik Kontak Admin Whatsapp 0858 1688 0424 Inilah Review Baju Sufinya Baju Sufi Yang Pertama Logo Tauhid Metafisik Lambang Tauhid Yang Di Belakang Yang Ada Hanya Satu Baju Baju Sufi Yang Kedua Aku Lebih Memilih Menjadi Orang Murni Logo Di Belakang Baju Adalah Tauhid Metafisik Baju Sufi Yang Ketiga Ketika Hawa Napsu Takluk Maka Damailah Dunia Tulisan Di Belakang Adalah Logo Tauhid Metafisik Baju Sufi Yang Keempat Aku Batah Hati Pada Fananya Dunia Tulisan Di Belakang Baju Adalah Logo Tauhid Metafisik Baju Sufi Yang Kelima Suara Nurani Bersih Dan Murni Tulisan Di Belakang Baju Adalah Logo Tauhid Metafisik Baju Sufi Yang Keenam Ego Diri Adalah Dinding Pembatas Antara Diri Dengan Tuhan Tulisan Di Belakang Baju Adalah Logo Tauhid Metafisik Segera Pesan Baju Baju Sufi Stop Terbatas Terima Kasih Tauhid Tauhid Tauhid